Halo, Assalamualaikum teman-teman. Masih edisi di Solo, R&B Jalan-Jalannya. Kali ini kita seharian di Solo, jadi bingung nih mau kemana. Akhirnya kita melipir sedikit ke daerah Karanganyar, tepatnya ke Tawang Mangu. Perjalanan dari Solo ke Tawang Mangu sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Sebetulnya banyak ya teman-teman tempat wisata di Tawang Mangu, tapi waktu kesini, lagi long weekend dan macet parah ke daerah wisatanya, akhirnya kita putuskan untuk makan aja di Resto Sawah Tawang Mangu. Dilihat dari banyak review, tempat ini bagus teman-teman. Gak jual makanan restonya aja, tapi pemandangannya itu loh bagus banget. Ini dia perjalanan ke Resto Sawahnya. Dan kita udah sampe parkirannya sebelah kiri. Dari parkiran, karena kita parkir di atas lumayan PR nih. Turunin jalanan gitu. PRnya kalau baliknya ya capek najaknya. Di depan Resto Sawah ada yang jual tanaman nih teman. Sebelah sini, nanti deh kita kesini. Dan ini pintu masuknya. Dilarang bawa makanan dan minuman dari luar ya teman. Sebelah kiri atas pintu masuk ada playground buat anak-anak. Pas masuk, nanti ada mbak-mbak petugas Resto yang pakai batik dan kerudung. Nah, nanti kita bisa langsung tanya tempat kita mau makan di lokasi di mana. Ada lesehan, ada saung-saung gitu. Kebetulan lok itu lagi rame. Jadi kita nggak kebagian di saung-saung. Kebagiannya di dalam Resto-nya. Kalau untuk saung-saung minimal, kalau nggak salah harus 15 orang. Ini kita makan di sebelah kanan sini teman. Tuh, kita makan di situ. Turun ke bawah ternyata bagus loh pemandangannya. Ada sawah, ada kolam renang juga. Dan ada balon udara juga loh di sini. Untuk kita selfie-selfie di sana. Lanjut lurus terus. Di sebelah kanan ini musola ya teman. Tuh, cakep kan? Makan pinggir hamparan sawah yang indah banget. Ya kan? Kita masih lurus lagi ya lewatin beberapa kondokan lesehan. Dan turun lurus terus menuju ke kolam renang. Ada di paling bawah di sebelah kiri. Dan ini dia kolam renangnya. Ini tuh kolam renang khusus anak-anak ya teman. Kalau mau renang di sini, anak-anak bayar lagi. Kalau nggak salah, 10 ribu per anak. Dan air kolamnya tentu dingin ya teman. Tapi ya lumayan lah. Anak-anak masih seneng sih kalau berenang di sini. Lanjut kita ke atas. Balik lagi ke tempat kita mau makan. Di sebelah kiri tadi ada toiletnya. Nah, di tempat spot selfie ini. Kayak ada kandang kuda. Tapi nggak tahu deh kudanya kemana ya. Udah jalan-jalan ke bawah. Makanan udah siap. Nih kita pesen makanan macam-macam. Ada jadah ketannya. Enak banget itu. Terus rata-rata makanan di sini murah-murah loh teman. Aku lupa berapanya. Yang pasti sebanyak ini. Macem-macem. Nggak sampai 400 ribu kalau nggak salah. Dan ini menu lainnya baru datang. Rata-rata makanan di sini itu ikan-ikanan ya teman. Kayak aneka gurame tuh ada di sini. Udah makan. Lanjut nih. Tadi kan di depan pintu masuk ada taman yang jual aneka tanaman. Ya teman. Dan aku tuh kaget loh. Murah-murah tanaman di sini. Udah sama potnya lagi. Sekitar 10 ribu sampai 15 ribuan loh. Di sini juga banyak support foto. Tuh yang suka foto-foto. Cus deh foto di sini gratis. Dasar emak-emak ya tetap diborong tanemannya. Untuk kita bawa ke rumah. Dan itu tuh ada rambutan juga. Kita juga beli di sini 20 ribuan. Dan rambutannya enak banget. Udah jalan-jalan tawang mangunya. Lanjut kita kuliner yuk di Solo. Di sini ada bakso enak loh. Habis hujan-hujan kan. Makan bakso. Ih mantep. Nih namanya bakso pakruk di jalan jam saren Solo. Uniknya ngebasso di sini tuh. Itu dihidangkan oleh berbagai macam gorengan. Nih kayak ada sosisolonya. Ada tahu. Ini tahunya enak banget teman. Serius. Dan ada pangsit. Sambalnya juga di sini juara pedes banget. Mantep dah pokoknya. Terus diseramin air jeruk nipis. Uh seger banget. Masya Allah. Mari kita makan. Nih aku makan bakso nya dengan cabai melimpah. Pedes seger mantep. Ditambah tahu. Uh enak banget. Aku sampai habis tiga loh tahunya. Karena bener-bener enak tahunya. Bakso nya juga enak ya teman. Jadi kalau kesel loh jangan lupa mampir ke bakso pakruk. Abis makan bakso lanjut kita ke pasar klewer. Ini pasar terkenal ya teman. Jual aneka baju dan batik di Solo. Pasar klewer ini termasuk gedung baru ya teman. Karena seingat aku dulu. Pasar klewer ini di bawah gitu jualannya. Tidak di gedung kayak sekarang. Tuh pas masuk. Udah banyak kan yang jual daster. Kaos-kaos. Batik Solo. Saking bingungnya. Aku tuh sampai bingung gitu. Ini mau beli yang mana ya. Karena semuanya bagus-bagus. Dan ya lupanya murah. Aku beli dress nih. Di sebelah kanan ini. Murah loh. Bagus lagi. Cuma 70 ribu aja. Kayaknya juga gak luntur. Pas dicuci. Tuh. Di sebelah kanan ini nih. Ini ada dress kanan. Aku beli dress tuh. Di situ 70 ribu aja teman. Bagus lagi. Untuk oleh-oleh. Ada nih. Daster 25 ribuan. Kayak yang ditawarin mbaknya ini. Tapi ya ukurannya. Ukuran all size ya. Kalau gitu. Ukuran kami ya. Kayaknya kurang cukup. Lanjut kita. Makan malam. Ada gudeg enak di Solo. Ini menu gudegnya. Harganya mulai dari 25 ribu. Udah komplit pake ayam. Dan ada ketan nusantaranya juga. Ini ketannya juga enak banget teman. Tapi makan disini. Kudu sabar ya. Nunggu antrian teman. Karena memang rame banget. Setelah satu jam akhirnya. Gudeg datang juga. Nih. Penampakan gudegnya. Ada nasi gudeg. Krencek. Telur gudeg. Dan ekorpor. Gak lupa. Aku juga pesen sate koyor namanya. Ini nama gudegnya. Gudeg Bakyus ya. Di jalan R.A. Kartini Solo. Rasanya ya. Enak. Enak banget. Gudeg khas Solo. Gak lengkap. Kalau ke Solo. Gak nikmatin. Angkringan susu. Namanya. Susu sijek. Ini juga bukanya. Dari sore ya teman. Sejam 4 sore. Sampai malam bukanya. Ini dia. Tempat angkringan susu sijek. Dan ini menu dari susunya. Banyak banget. Macam-macam aneka susu disini. Jual roti bakar juga ya teman. Jadi pas tuh. Minum susu. Sambil makan roti bakar. Udah. Mungkus susu sijek. Udah kenyang juga. Saatnya pulang. Udah malam. Makasih ya teman. Selamat menonton. Seharian kita. Nv. Jalan-jalan Solo. Jangan lupa di subscribe ya teman. Channel kami. See you next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax